Terungkapnya kasus kematian bocah perempuan di Dusun Bejen Temanggung, Jawa Tengah, sontak membuat warga sekitar terkejut. Bagaimana tidak warga tak menyangka keluarga kecil yang harmonis itu bisa menjadi korban ritual sesat dan terhasut omongan dukun hingga menyebabkan anak berusia 7 tahun tewas secara tragis. Untuk mengetahui seperti apa kondisi tempat tinggal korban yang juga menjadi tempat kejadian perkara, kami pun mendatangi langsung rumah yang berada di Dusun Bejen Temanggung, Jawa Tengah. Rumah yang berada di Dusun Bejen, Kecamatan Bejen Temanggung, Jawa Tengah ini menjadi saksi bisu hilangnya nyawa seorang bocah perempuan berinisial A yang tewas dengan cara yang tragis. Garis polisi yang masih membentang di sekeliling pagar rumah menandai masih berlangsungnya proses penyidikan atas meninggalnya bocah berusia 7 tahun tersebut. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya situasi tempat kejadian perkara pembunuhan, kami pun mendatangi rumah yang kini sudah kosong tak berpenghuni karena kedua orang tua korban ditahan di Polres Temanggung sebagai tersangka. Inilah rumah korban secara tragis dibunuh oleh kedua orang tua dan kedua orang yang mengakur dupun. Seperti inilah kondisi rumah korban yang saat ini. Rumah dengan halaman yang cukup puas itu tampak sepi dari aktivitas. Kami pun mencari informasi kepada tetangga sekitar terkait keseharian korban. Menurut salah satu tetangga bernama Diyah, keluarga korban dikenal sebagai keluarga yang harmonis. Selama hidup bertetangga, Diyah mengaku tidak pernah melihat dan mendengar adanya percekcokan atau perselisihan dalam keluarga kecil itu. Diyah juga mengenang korban sebagai bocah yang baik dan aktif di usianya yang masih belia. Ia tak menyangka anak sekecil itu harus tewas secara mengenaskan akibat ulah orang tuanya sendiri. Kalau keseharianya, ya seperti anak kecil pada umumnya. Seperti anak kecil pada umumnya, memang anak tujuh tahun memang kalau untuk seumuran itu memang lebih lincah lah dari yang lain. Lebih lincah, lebih usil ya. Menurut saya sih karena memang anaknya yang cerdas, memang anak cerdas itu kan biasanya lebih lincah, lebih usil. Kalau keseharian keluarganya korban, Mbak, sering berterengkar atau sering cerdasnya? Enggak, enggak pernah. Enggak pernah pengetahuan saya ya. Enggak pernah ada cerdas apa-apa. Keluarganya memang keluarga yang menurut saya harmonis. Sama dukunya sendiri kenal dekat atau gimana, Mbak? Keluarga korban itu emang dekat, emang dekat sama itu udah sebelum kejadian ini emang udah bertahun-tahun mereka kenal. Salah satu ini, dukunya itu, asisten dukunya itu, putih itu teman sekolah ayahnya. Teman sekolah ayahnya Ais itu. Kayaknya emang udah kenal bertahun-tahun sebelum kejadian itu udah kenal. Polisi kini telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah kedua orang tua korban dan seorang dukun serta asistennya yang juga masih tetangga keluarga korban. Peristiwa tragis ini tentu menyisakan duka yang mendalam, khususnya bagi keluarga dan kerabat korban. Bagaimana tidak, di saat hari raya Idul Fitri lalu yang seharusnya menjadi momen bersuka cita, justru meninggalkan kisah pilu. Tak akan terlupakan oleh keluarga korban maupun warga desa setempat. Sahabat RTV, kesedihan masih tampak dari raut wajah paman korban. Dirinya tak menyangka keponakannya itu tewas mengenaskan akibat ritual gaib yang dilakukan orang tuanya. Ia pun mengungkapkan bahwa kematian keponakannya itu sangat janggal dan membuat pihak keluarga bertanya-tanya. Lantaran orang tua korban selama ini dikenal tidak percaya dengan hal yang berbau gaib. Penemuan jasad bocah perempuan berinisial AI yang disimpan orang tuanya di rumahnya sendiri jelas menyisakan kengerian bagi warga desa Bejen, Temanggung, Jawa Timur. Betapa tidak, tubuh korban ditemukan di kamar dengan kondisi mengenaskan, sudah mengering serta hanya menyisakan kulit dan tulang di atas tempat tidurnya. Polisi yang melakukan penyelidikan dalam kasus kematian bocah ini menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni orang tua korban M dan S dan H yang mengaku sebagai dukun serta asisten sang dukun berinisial P. Dari hasil penyelidikan terhadap keempat tersangka, terungkap bahwa korban tewas usai menjalani sebuah ritual gaib yang disebut ruat untuk membuang kesialan dan mengusir roh jahat yang menurut sang dukun ada di tubuh korban. Haryanto, paman korban mengungkapkan bahwa kematian keponakannya itu sangat janggal dan membuat pihak keluarga bertanya-tanya, lantaran orang tua korban selama ini dikenal tidak percaya dengan hal yang berbau mistik. Dulu nya kakak saya ya juga pernah di kesantren, jadinya kalau untuk yang klinik kayaknya saya gak percaya lah kayak gitu. Cuman dari awalnya itu kedua dukun itu sering kesini. Jadi untuk merayu itu sampai kurang lebih satu tahun lebih. Karena sering kesini, kesini mungkin mengaku juga. Itu kan mungkin jadi kemakan omongan lah dari kedua dukun tersebut. Haryanto juga menambahkan jika pembunuhan ini terjadi karena adanya tekanan dari kedua orang tersangka yang mengaku sebagai dukun dan asisten dukun tersebut. Sang dukun mengatakan jika korban tidak disembuhkan, maka ia akan tumbuh menjadi anak yang nakal. Bahkan sang dukun meyakini, 10 tahun ke depan bocah A akan menjadi anak yang bermasalah bagi keluarga tersebut. Bisa terjadi kayak gini, kedua orang tua korban mendapat tekanan dari kedua dukun. Yang mengakunya dukun ya, kalau kebenarannya kami juga belum tahu. Karena menjadikan kalau si korban itu setelah tadinya tidak sadar, mau dibawa ke rumah sakit pun tidak boleh. Katanya kedua dukun itu bisa menghidupkan kembali. Jadi orang tua korban pun dapat tekanan dari kedua dukun tersebut. Tekanan seperti apa Pak yang dari kedua dukun itu Pak? Nah, terkatanya kalau misalnya anak itu dibiarkan sampai 10 tahun yang akan datang, mungkin akan bisa merusak tatangan nanti keluarga maupun nanti di tingkat di dusun gitu. Karena mereka bilang si korban ini ada titisan dari mahluk haib yang berpanggung dulu. Harianto bahkan tidak menaruh curiga terhadap orang tua korban yang terlihat biasa saja saat dirinya berkunjung ke rumah korban. Saya pernah ketemu karena saya sering juga. Kita pun kadang-kadang merokok bareng. Kami juga sering ke rumah korban. Kami juga ngobrol seperti biasa. Jadi nggak ada rasa curiga apapun dari pihak kami gitu. Karena kami sudah setiap kali tanya si korban telah di tempat kakeknya gitu. Kami sangat percaya karena kakek pun sangat sayang pada si korban. Juga beberapa bulan ini memang kedua kakek korban walaupun neneknya itu nggak pernah ke sini. Harianto pun berharap kedua orang tua korban mendapat keringanan hukuman. Sementara untuk kedua tersangka yang mengagung sebagai dukun dan asistennya harus dihukum seberat-beratnya karena menjadi penyebab utama tewasnya pocah A. Atas saran sang dukun ritual ruwat yang semula diakini bisa membuang kesialan orang tua korban justru berakibat fatal hingga membuat anak yang tak berdosa harus meregang nyawa dengan cara yang tidak wajar. Gelar ritual gelonggong untuk penyembuhan seorang wadita parubaya tewas secara tragis. Usia judah tetap di Tenbek Rai. Terima kasih telah menonton!